Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita selamat datang di channel yang gak jelas ini. Hari ini kita akan ngomong agak serius, kita akan ngomongin tentang pendidikan alternatif. Sudah hadir di room ini, apa ya mungkin dibilang podcast juga bisa jadi podcast, dibilang interview juga interview, mungkin ngobrol kali ya. Tamu saya hari ini adalah seorang anak muda yang sedang menjalani perkuliahan dari rumah, ya di rumah ya, menikmati sesuatu yang jarang sekali dirasakan oleh mahasiswa bisa kuliah dari rumah, makanan terjamin, isi, dipenuhi oleh si bunda. Ya, hadir bersama saya Alhamurnia Rashid Ananto. Pemuda ini adalah mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional, hubungan internasional ya, di FISIB UBI. Semester 3 atau 4. Berarti sudah tengah-tengah, kita akan berbincang-bincang tentang masa lalunya, karena topik yang akan kita bahas adalah pendidikan alternatif. Jadi, ceritanya di Indonesia itu, dari perundang-undangan yang berlaku, itu dikenal 3 sistem pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang kita kenal, yang paling populer, itu adalah pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal itu semua sekolah, mau swasta, mau internasional, mau negeri, mau swasta, mau SD, mau PK. Terus, yang nge-hype banget, itu sekolah informal, yaitu homeschooling. Semua sekolah yang diselendarakan sendiri, itu biasanya informal. Nah, di tengah-tengahnya itu ada sekolah non-formal. Sekolah non-formal ini tidak terlalu populer, tapi itu dimanfaatkan. Nah, nama lainnya itu kurang-kurang ketrem. Kejar paket, nggak keren banget kan? Kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, kursus, itu semua adalah sekolah non-formal. Yang kita bayangkan saat bicara kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, itu umumnya, stereotype-nya adalah karyawan-karyawan yang umurnya sudah di atas 20, di atas 30, bapak-bapak yang mungkin kesulitan baca tulis, tapi butuh ijazah. Itu adalah stereotype dari sekolah non-formal, peserta dari kejar paket. Tapi di sini kita punya sosok yang secara usia itu sesuai dengan usia sekolah, tapi memilih untuk melaksanakan jenjang pendidikan menengah, dan tingginya itu di sekolah non-formal. Ya, kita bersama Kak Alham Kurnia, Kak Alham, selamat datang di channel ini, channel yang sepi sekali, mudah-mudahan dengan adanya kamu sebagai tamu, jadi nantinya akan amin dan dijadikan channel ujukan untuk pendidikan alternatif. Ya, Kak Alham, SD-nya di mana? SD-nya itu di Sekolah Islam Terpadu, di FDIT, Alfat, Binong. Sekaret ya? Iya. Lancar? Lancar sih. Lancar, terus kita masuk ke poin yang menarik, SMP-nya di mana? SMP-nya di Bismarck. Iya, Bismarck. Mungkin kalau para pemirsa penasaran, bisa diketik nanti B-I-Z-S-M-A-R-T, Bismarck. Apa ya? Bisnis smart ya? Panjangannya, itu tag-nya adalah sukses semudah mungkin ya? Dulu? Iya. Seperti itu? Oh iya, dulu. Abu, waktu daftar, tahu nggak kalau di smart itu bukan sekolah biasa? Tahu, cuma bukan sekolah biasanya, saya pikir itu sekolah alam. Abu, daftar ke sana bareng orang tua? Iya, bareng orang tua. Nah, itu disampaikan ya gimana sama dari manajemen sekolah? Saya waktu itu nggak peduli amat, ini sekolah apa, Nek? Saya cuma mikir ini sekolah alam. Saya suka main-main di luar kan? Suka kegiatan outdoor-nya gitu. Jadi ya, sudah saya senang. Kita sebutnya PKBM ya? Karena kan format ACM memang PKBM ya? Bentuk yang paling resmi dari sekolah non-formal, itulah PKBM. Kalau dari perundang-undangan itu fungsinya ada tiga terutama. Penyelenggaraan muta huruf, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penyajar pangkat R, penyajar pangkat C, dan penyajar pangkat C. Dan yang ketiga adalah itu pemberdayaan masyarakat. Nah, PKBM Bismarck ini yang disampaikan oleh Kak Alham tadi adalah mengambil bentuk, menambil poin 2-nya. Itu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan ujian. Jadi tetap hadir di kelas, seperti itu ya. Tetap hadir di kelas, dan di akhirnya itu mengikuti ujian kesetaraan. Kayaknya kita akan sebut saja nama lengkapnya ya, PKBM. Lalu setelah kamu masuk, gimana? Kamu kan ekspektasinya berarti yang penting banyak outdoor gitu ya? Iya. Waktu SMP gimana kamu? Waktu SMP, bener-bener emang masih banyak banget kegiatan di luar ya. Jadi sering jalan-jalan keluar. Dan waktu itu tempatnya belum dijadi ajar, kalau nggak salah masih satu sama masih di... Iya. Sekolah Komunitas, SMP Komunitas... SMP Komunitas... Bukan kebunan, maen. Fitra Insani ya? Iya. SMP Komunitas Fitra Insani. Oh, bingung juga soalnya... Ini sekolah... Kayak sekolahnya... Sekolah yang dipengenin semua anak gitu. Oh gitu? Iya, soalnya bajunya bebas. Terus boleh gunung. Terus ke sekolah pakai sendal juga nggak jadi masalah kan. Terus... Apa ya? Kayak bebas banget gitu. Terus belajarnya cuma itu-itu doang. Maksudnya nggak banyak pelajaran akademis yang... Dicekokin, dipaksain ke anak. Kayak jadi lebih banyak pelajaran-pelajaran kayak... Jualan, kayak masak. Terus kegiatan di luar ruangan gitu. Jalan-jalan. Sial-macam. Kayak gitu sih. Kayaknya kalau dari obrolan tadi... Kamu sangat menikmati ya waktu SMP. Menikmati ya. Menikmati. Waktu SMP, kamu sempat ketemu ini nggak teman-teman SD? Nggak ada. Nggak, maksudnya... Di saat... Di masa kamu SMP... Pernah nggak kamu bertemu kembali dengan teman-teman SD? Oh... Iya, pernah. Dan... Pernah ngebandingin... Eh, lu sekolah di mana? Pernah. Dan gimana... Kamu menyampaikan bahwa... Eh, sekolah gua begini, gitu. Saya biasanya menghindari pertanyaan kayak gitu. Iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Susah ngejelasin ya. Iya, iya. Kalau ditanya, ah, lu sekolah di mana, gitu. Biasanya saya jawab cepat. Homeschooling. Homeschooling. Kalau saya jelasin PKBM, Akabismat, mereka nggak bakal paham juga. Nah, iya. Dari tanya PKBM, itu adalah selalu... Banyak sekali siswanya itu yang bahkan bingung untuk ditanya sekolah di mana, gitu ya. Dan paling gampang memang sebagian besar, itu peserta dari PKBM. Terutama untuk PKBM yang benar-benar menggunakan kurikulum yang... Apa customized, yang benar-benar disesuaikan, itu mereka lebih senang menyebut mereka bentuk pendidikan ini sebagai homeschooling komunitas. Jadi, anak-anak homeschooling berkumpul dan mengadakan kegiatan baru, gitu. Jadi, PKBM-nya, gitu. Itu, nama PKBM sendiri terhubur, gitu. Jadi, lebih nyaman bilang homeschooling, gitu. Aman, udah. Nggak akan ada pertanyaan lain, gitu ya. Iya, betul. Itu. Itu masih kejadian. Karena, kayak lulusan mana, gitu. Nah, iya, itu. Paling malas, ya. Lulusan mana, gitu. Kejar paket. B, gitu. Itu mungkin, gini ya. Yang kamu rasakan gimana, Tung? Kamu berarti pernah berada di kondisi saat kamu ditanya lulusan mana, gitu kan? Kamu cerita kalau kamu adalah lulusan kejar paket? Saya cerita. Cuma mereka jadi lebih banyak. Ya, mungkin karena mereka juga jarang yang melihat yang kayak gini, ya. Jadi, banyak banget pengen taunya, banyak nanya. Kadang saya males juga nanggapinnya, jadi... Tapi, nggak di... Bukan yang dikasih hal, ini, kan? Kamu kejar paket, ah. Kamu kejar paket, aduh. Kamu nggak mampu, ya? Tapi, nggak ada yang sampai gitu, ya? Nggak, nggak sampai. Nggak sampai gitu. Cuma penasaran aja mereka sih, kayaknya. Selama SMP, itu pengalaman kamu menjalani pendidikan di sekolah non-formal ini, yang kamu rasa pakai banget sampai kamu sekarang berada di kondisi sekarang, itu ada nggak? Ada sih, sebentar. Contohnya, keluarin aja semua, keluarin. Nanti yang tidak enaknya pun kita... Kita akan keluar, itu. Jadi, di sana kan ada... Itu ya, kegiatan setiap bulan tuh... Namanya fun cooking. Jadi, masak gitu. Iya. Nah, tuh masak tuh skill yang kepakai banget, ya? Kepakai banget, ya? Iya, iya. Iya. Nah, terus kayak... Apa tuh? Sempat disuruh jualan kambing tuh untuk kurban. Iya, iya. Nah, itu... Itu oke banget sih buat ketemu orang, terus nego-nego. Iya. Terus ya, pokoknya... Tapi, waktu itu kan kamu merasakan efeknya itu kan sekarang ya? Tapi, waktu saat kamu jualan mewan beban waktu SMP itu, perasaan kamu gimana? Itu kan program semuanya. Malas. 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 Jadi, beban nggak waktu kamu melaksananya itu waktu SMP itu? Sebenernya nggak beban sih. Ada ngerasa tertentang juga, soalnya kan... Kayak asyik aja gitu megang duit. Oh, iya. Jadi... Tapi ya, kadang buat ngomong sama... Kayak mesen atau buat... Ya, kayak gitunya yang susah. Oke, ini pertanyaan Isam sebenernya ya. Jadi, waktu kamu jualan mewan kurban itu... Kamu nawarinnya ke orangtua nggak? Iya lah. Yang beli orangtua kamu. Enggak, waktu itu... Iya sih. Tapi, saya juga pakai uang tabungan saya. Kamu beli. Jadi, saya beli sendiri. Saya beli sendiri, terus orangtua kamu. Tapi, kamu ini nggak? Atau, apakah ada yang tidak menggunakan jalur mudah gitu ya? Yang benar-benar nyari pelanggan gitu. Ada. Ada. Cuma emang kebanyakan dari koneksi. Soalnya kan kita nyebarin pamfletnya di Facebook. Iya. Kan teman-teman juga yang melihat kan? Atau keluarga-keluarga. Jadi, ya kebanyakan orang-orang dekat juga ya, Mas. Kamu dapat apa dari jual hewan kurban gitu? Maksudnya, modelnya yang dikejar apa sih? Cuma closing jual hewan, atau kalau kamu jual dapat apa gitu? Yang kamu ingat? Sebenarnya, kalau duit, nggak dapat banyak. Kalau duit nggak dapat banyak. Oh, tapi kamu dapat duit gitu? Dapat. Dari fee-nya dapat. Oh, gitu. Kamu hewan itu dapat dari? Hewannya itu nyari di salah satu peternakan di depok. Ada. Jadi, kamu kalau sekarang mungkin reseller kali ya. Jadi, reseller hewan kurban gitu. Modelnya ya. Jadi, kamu dapat komisi gitu modelnya. Iya. Masih itu nggak laku berapa? Wah, itu yang pertama. Banyak lakunya ya, Pak? Gitu. 11? 11. Tapi waktu itu, Satu kelompok dibagi, Satu orang dapat 50 ribuan. Satu kelompoknya berapa? Lupa. Lima orang lagi ya. Lima orang. Berarti, Jadi, pas SMP, Kamu sukses dengan tim kamu menghasilkan 250 ribu? Sukses. Tapi satu bulan itu. Satu bulan. Oke. Itu luar biasa loh. Kita balik lagi ke sekarang. Apa yang kamu rasa berubah gitu saat kamu memaksanakan kita program? Itu. Impactnya itu ke kamu sekarang, Apa? Terasa nggak gitu? Oh iya nih, Kayaknya gara-gara dulu jualan cutting, Jadi, Bisa sekarang gitu. Terasa. Soalnya, Dulu, Saya, Males banget ngomong. Bukan, Apa ya gimana ya? Saya nggak bisa ngomong. Iya, iya. Jadi, Kalau pas jualan kami gitu kan, Kepaksa ngomong ya? Kalau nggak ngomong, Nggak dapet. Nggak dapet. Closing kan? Iya. Iya. Ya udah, Jadi, Itu, Kayaknya, Kelatih dari gitu juga, Udah nggak kaya sih, Mulai bisa ngomong. Enak gitu sama orang. Kamu kerasanya dimana? Pas kamu mulai nyaman bicara dengan orang? Pas kuliah sih justru sebenarnya? Itu pas, Mungkin sekedar informasi, Kak Alham ini sempat sebelum di UI, Sempat kuliah juga di jurusan yang sama, Tapi di kampus yang berbeda ya. Itu saat di sana, Saat kamu menjadi, Apa namanya? Anak kos di ruang kampung halaman, Atau sekelas sekarang di UI gitu? Kayaknya, Telah di UI sih sebenarnya. Yang paling berasa banget. Yang berasa banget ya. Emang butuh waktu sih. Pas di UI yang paling berasa. Kita masuk ke, Ini kali ya, SMA. Nah, Kamu memutuskan, Untuk lanjut di, TKDN, Di Smart. Dan sepertinya, Nggak semua teman-teman kamu di situ kan? Kamu punya alasan terpenuh nggak? Untuk, Apa tetap, Melanjutkan studi, Dengan model yang, Kamu sudah merasakan 3 tahun nih, Oh ini pasti bakalannya, Ujung-ujungnya nih, Jualan Bukmen lagi, Terus, Fakil beri lagi, Seperti itu. Gimana ya? Saya udah terlanjur nyaman gitu. Sebenernya alasannya, Kurang bagus sih, Soalnya saya mau, Kayak, Kejebak di zona nyaman, Jadi, Saya ngerasa, Nyaman aja, Yaudah saya terus gini. Nyaman, Nggak pakai seragam gitu ya? Iya, Terus akurannya juga, Nggak ketat kan, Nggak repot. Waktu di PKBM, Gimana ujiannya? Itu, Ada ujian, Akhir semester, Tapi itu pun, Nggak terasa kayak ujian sebenarnya, Kayak ngerjain soal biasa. Apa gitu? Iya, Jadi, Bener-bener, Nggak kebebanan ya, Nopak. Sebenernya, Kamu tahu nggak, Di PKBM itu, Apa sih yang, Yang tidak diajarkan oleh, Orang-orang, Yang pake guru aja lah ya, Walaupun istilah formal itu, Yang saya rasain sih ya, Itu, Emang, Akademis tuh, Kayak terakhir-akhir, Bener-bener nggak, Nggak dijadiin prioritas. Yang paling, Di, Kedepan itu kayak, Ya tadi, Soal life skill, Soal, Iya, Soal gimana kita, Bisa bermasyarakat ke depan, Selalu, Jadi emang akademis, Di nomor sekian kan. Sekian-sekian. SMA ini, Paling enak tuh, Langsung kita kaitkan ke, Kuliah sebenarnya. Pilihan, Waktu kamu ke, Di, Di Jember, Itu kan kamu, Sudah, Masuk ya, Ke HI juga kan, Internasional. Dan di UB pun, Kamu masuk ke HI. Kapan kamu memutuskan, Kamu akan kuliah di HI? Mas, Terakhir, Pas, Pas 12. Mulai kepikiran. Mulai kepikiran. Bisa sharing nggak, Kenapa, Tiba-tiba HI gitu. Karena HI itu, Tidak terlalu nge-trem ya, Itu di SMA itu kan, Yang kepikiran itu kan, Di cafe, Terus IT gitu kan, Yang lazim ya, Biasanya kan di SMA itu, Sudah banyak orang menghindari dokter, Dokter, Tentara gitu kan, Itu kan udah banyak menghindari. Yang nge-trem itu biasanya kan, Di media, Sama di, Kenapa ujuk-ujuk ya, Kenapa ujuk-ujuk, Kenapa, HI itu, Hubungan internasional itu muncul, Di, Sebagai pilihan kamu. Gimana ya, Soalnya, Gara-gara saya suka aja sebenernya, Tapi milih HI bener-bener, Gara-gara saya suka aja, Saya suka, Saya suka politik, Saya suka ngeliatin, Interaksi negara-negara, Jadi saya rasa ya, Mendingan HI aja, Kesukaan kamu, Itu, Mulai, Mulai kamu sadari, Itu ada itu kata, Yang kamu suka politik, Kamu suka ngeliatin negara, Itu kata, SMA, SMA udah mulai, Kayak ngerasa suka aja, Kamu SMA tahun berapa sih? 2000, Saya lulusan 2017, Kan ya, Berarti tahun 2014, 2014, 2014 itu berarti eranya, Eee, Hillpress, Iya, Iya, Berarti kamu gini banget dong, Mengikuti banget dong, Ikuti, 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 Terus, Kabar internasional apa ya, Waktu itu nge-hype yang kamu ikuti? Nah, Itu saya belum ikuti, Kalau internasional masih politik, Oh gitu, Oh gitu, Masih politik, Terus sampai, Akhirnya, Hi gitu, Karena kan, Kalau misalnya memang fokusnya peswospol, Gitu kan, Enggak harus hi kan, Masih banyak jurusan yang lain kan, Terus sampai akhirnya, Kenapa hi gitu? Kenapa hi? Soalnya, Asik gitu, Getau saya, Saya lihat-lihat, Itu kan, Kayak, Apa sih namanya tes tobo, Tes simon, Tes simon, Bisa ngasih disebut tes simoni, Ya kayak, Orang-orang yang udah masuk di hi, Orang-orang yang udah masuk di jurusan-jurusan lain, Saya dengerin satu-satuan, Eee, Gimana mereka ada di sana, Itu kamu dapat tes simoni itu dimana, Di, 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 Oh, 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 Berarti kamu nyari data sendiri ya, Eee, Itu saat kamu, Berarti kan, Kelas awal semester, Kelas 12, Berarti di tahun terakhir kamu SMA ya, Eee, Itu kamu sudah menyampaikan ke guru-guru kamu, Berjualah kamu, H ini gitu, Udah, Udah, Udah mulai nyampe, Dan, Berupas akhir-akhir sih, Dan dari, Eee, Pihak sekolah gimana, Eee, Men support gitu, Iya, Atau, Mendoakan saja, Ayo semangat gitu, Iya kayak gitu aja, Kayak dibiarin aja gitu, Di, Di, Di dukung, Gak ada komentar yang terlalu Gak ada komentar yang Meragukan Jadi Pas kamu sudah Membulatkan dekat ke HI itu Ayo kami mendukung Gitu ya Tapi gak ada ini Maksudnya tidak ada sistem di sekolah Yang memfasilitasi Oh ini ada opsi-opsinya nih Untuk HI Kamu bisa memilih Jurusan HI yang paling ter-base lah Di Indonesia itu A, B, C gitu Ada gak? Data-data yang disampaikan Enggak mungkin karena emang Saya juga nyampein akhir-akhir ya Tapi enggak Saya nyari sendiri Atau enggak ibu saya juga nyaranin Itu yang dijemur ibu saya yang nyaranin Sampai titik terakhir Kamu masih belum memutuskan loh ya Di semester 1 gitu Itu belum memutuskan kuliah dimana ya Belum Belum-belum Berarti di ending SMA kamu memutuskan? Iya bener-bener akhir banget itu saya baru Baru Apa? Bulat gitu Itu setelah ujian atau sebelumnya? Sebelum ujian Sebelum Oh berarti udah-udah ingin banget ya Udah injuritain banget ya Iya Ini mungkin yang paling Topik yang paling sensitif ya Saat Banyak orang yang memutuskan untuk Memilih program Model sekolah Non formal dan informal adalah Model sekolah ini Ini tidak mendapatkan Privilege Untuk Memiliki jalur yang Sebanyak Teman-teman yang sekolah di sekolah formal Jalur SMM PTM ya Itu tidak ada Jadi Otomatis saat kamu Berada di Model pendidikan Non formal ini Masuk juga Di formal Di schooling Saat Kamu memutuskan kuliah Itu Pastinya Hanya ada Jalur SBMPTM Jalur mandiri Apakah itu SIMAT Atau Dan lain-lain Itu Atau Adakah jalur prestasi Oh saya enggak tahu deh Saya enggak tahu ya Oke berarti kita fokusnya adalah Berarti kamu Masuk jalur mandiri ya Bukan jalur undangan Apapun Ya SBMPTM Boleh Ini enggak Kamu cerita Pilihan kamu Kamu berarti Ngambil IPA atau S IPS Pilihan pertama Kemana Pilihan pertamanya Pilihan pertamanya Yang dari awal Emang udah HAUI Terus yang keduanya Yang keduanya Hukum Tapi saya lupa Universitas mana gitu Nah yang ketiganya Baru HAUI Universitas Jemer Kamu ini enggak Belajar tentang Classing Grade Enggak Saat-saat Keujian gitu Siapa keujian Karena Karena Saya ikut bimbel juga Sebenarnya Jadi Yang kayak gitu Sempat saya perhatiin juga Cuma enggak jadi acuan juga Maksudnya Kayak Buat seru-seruan aja gitu Kan Passing Grade itu kan Nanti dipampangin enggak Terus ada tryout Iya Terus kalau Kalau kita bisa Dapetin itu Kayak seru aja gitu Sementara Sementara ini ya Pak Seru-seruan ya Sementara itu Bermakna lain gitu Bahwa Kalau Kalau Los Passing Grade ini Kamu tuh enggak bisa Milih kampus yang ini Kamu aja bisa Milih yang di bawahnya gitu Terus sampai akhirnya Muncul UI dan Jember itu Gimana Itu Karena emang Ya kita dari awal Saya emang kainnya UI Terus Yang Jember ini kan Pilihan ibu Ini kayak safety net gitu Terus Lagi pula Kalau yang Jember Itu waktu saya tryout Itu saya dapet Di Passing Grade-nya Saya dapet Jadi Ya udahlah Jadi itu dipilihan terakhir Dan ternyata dapet ya Berarti berkah Berkah ibu ya Berkah ibu banget Gimana tuh Pass Pengumuman Berarti kan Bisa dibilang Kamu Ini ya Apa Ronin ya Jadi kamu keluar Dari sekolah Kamu Mempersiapkan sendiri Untuk ujian Ngari data sendiri Berarti kan Termasuk Les Dan ternyata Dari pilihan satu Pilihan dua Pilihan ketiga Ya Kalau dari sisi positif Itu kan rezeki ya SBM PTN Lolos di Apa Di Percobaan pertama Walaupun di pilihan ketiga Kamu punya ekspektasi gak Bahwa di antara Tiga pilihan ini Kamu akan Yang atas Atau Yang bawah Atau Enggak selesekan Ekspektasi kamu Saat SBM PTN Saya Gimana Saya hidup Kayak Enggak terlalu Ngarep juga Soalnya Antara Enggak terlalu Ngarep Atau saya Emang terlalu yakin Atau bakal masuk Jadi saya tenang-tenang Aja Enggak ada Enggak ada Rasa Kayak Ini bakal masuk Atau enggak Itu cuma ngerasa Yaudah jalanin aja Pasti masuk Kan pilihan saya banyak ya SBM PTN Terus yang mandiri Saya juga sempat Terus mandiri di Universitas lain gitu Dan itu udah ketahuan masuk Jadi udah saya penampilan lagi Oh berarti kamu udah ada Plan B selain SBM ya Iya Atau akad kuliah gitu Dan setelah hasilnya keluar Bahwa kamu dapet Pas pilihan tiga Itu gimana Cuman lah Beneng dan Maksudnya kan Ui itu depok Depok dan Sekarang itu kan Hanya sepuluh Karem Batu lah Naik motor setengah jam Sampai gitu Tiba-tiba muncul Kata Jember Jember itu gimana Itu gimana tuh Pas Nama kamu tertampang Di saat maselamat Kamu lulus Di sini Setelah senang Bingung Itu gimana tuh Saya bahkan gak pernah ke Jember Itu baru pas Habis itu Saya baru ke Jember kan Itu pertama kalinya ke Jember Pas daftar Berarti Itu sebelum Sebelum Perkulihan mulai dong ya Sebelum mulai Bingung Bingung juga Kayak udah mau mana Ini banget kan Bahasanya udah beda kan Bahasa Jawa kan Terus Budayanya juga kayaknya bakal beda Terus Temen-temennya juga bakal beda Terus saya sendirian kan Gak ada temen Biasanya kan orang kan Ngebawa-bawa temen SMA kan Pas kuliah Ada aja kenalannya Ada aja kenalannya Nah saya situ gak ada Jadi bingung juga Kita sebelum berangkat ya Iya Dan akhirnya pas Berangkat gimana Pas akhirnya kamu memutuskan Sudah jalan gitu Kamu naik kereta atau pesawat? Naik kereta Berarti kan sekitar Sekitar paling cepet tuh 6 jam Gimana apakah selama 6 jam gitu 12 jam kok 12 12 jam 12 jam Oke selama 12 jam perjalanan itu gimana? Gue mau kuliah nih Tapi itu tempat baru nih Kamu udah dapet course gak waktu itu? Awal-awal dateng tuh langsung nyari course Terus langsung dapet Itu berarti Berarti kan kamu Kasarnya Perjalanan kamu naik kereta itu 12 jam itu adalah Perjalanan kamu tanpa persiapan Akan tidur dimana gitu kan? Iya Kayaknya ini injury time juga ya Nyari course course on itu Yaudah yang penting sampai dulu Administrasi beres gitu Iya udah Pokoknya jalan aja gitu Terus gimana tuh? Duitain dong? Yaudah kan Kan langsung dapet Terus langsung di DP kan? Kosan ya Soalnya saya harus balik lagi dulu Ke ini Ke Ibinong Soalnya waktu itu Masih ada jeda Berapa bulan ya? Berapa minggu gitu Jadi Saya rasa Gak enak juga Kalau disana terus-terusan Lagi saya masih menyesuaikan ya Jadi yaudah Kayak gitu deh Kamu dapet course-cocan Langsung Kamu balik Dapet course-cocan Tapi saya nginepnya gak di course-cocan itu Justru saya nginepnya di Penginapan Karena tempo Last man atau hotel? Pertama kali itu di hotel Yang pertama Kali doang tapi Berarti ratenya sekitar 300an misalnya Iya Yaudah lah gak apa-apa lah ya Berapa hari kamu disana Sebelum balik lagi ke Ibinong itu Cuma Cuma dua hari sih Cuma dua hari Nanti hari pertama sampai Administrasi gitu kan Administrasi beres Minat Besoknya Besoknya sore atau malam pulang Itu perjalanan kamu pertama keluar kota atau enggak? Enggak Cuma sejauh itu ya pertama Sampai ke Jember gitu Sebelumnya Perjalanan kamu luar kota itu Kamu mudik Atau ada yang memang benar kamu Mandiri gitu Kalau mudik kan berarti kan ada orang tua disitu Tiket udah dipesanin gitu kan Itu Kalau tiket mungkin dibantu dipesankan mungkin ya Padahal saat kamu ke Jember itu Tapi Apakah perjalanan itu memang perjalanan jauh kamu yang pertama atau enggak Yang kamu Jalani gitu Enggak sih Pernah ke Bandung Sama Bismarck juga sering Oh gitu Oh gitu Berarti Satu hal lagi ya Selain Apa Selain Padifan cooking Selain Apa Jualan kurban Mending ada lagi perjalanan Kalau bisa enggak kamu Hubungkan itu gitu Pengalaman itu Dengan akhirnya kamu harus melakukan perjalanan Jauh Nah iya Itu yang Itu salah satu yang kepakai banget ya Soalnya pas Setiap kali ada rencana jalan kayak gitu Pasti Kita mesen tiket ya Mesen sendiri Terus Ya segala mesen sendiri Terus Jadi yaudah Kebiasa Pas saya pesen tiket ke Jember Atau kalau mau naik gunung ke Selamet gitu Ya waktu itu ke Selamet Ya udah Biasa aja gitu Santai Enggak ada kebingungan Harus ngapain Harus kemana Boleh ini enggak Boleh cerita enggak Waktu di sekolah itu Perjalanan-perjalanan itu Modelnya gimana sih Yang Yang Diberikan Pengalaman itu Diberikan itu seperti apa Di sekolah Ke SMP dan SMP dan SMP SMP Perjalanan itu enggak Jarang banget pakai Nyewa kendaraan Biasanya Pakai kendaraan umum Ngeteng gitu Walaupun rame-rame tuh Walaupun rombongan Pasti ngeteng Kayak waktunya tuh Ke Sukabumi kan Itu naik kereta Diketnya masin sendiri Terus nyampe sana Nyari angkot Nyarter Nyarter sendiri Kayak gitu Berarti Itu bener-bener life skill ya Nyarter angkot itu Iya Emang Ya asik sih Jadi Tapi kepakai banget Ternyata kayak gitu Itu Apa Kamu Merasakan Katakanlah Berefleksi gitu ya Oh ini Gue dulu Pernah nih Melakukan ini Di waktu sekolah nih Itu sempat gitu Enggak waktu-waktu Fase Setelah Fase Setelah kamu lulus Iya Soalnya emang Pertama kali Saya Mesem Kereta sendiri Mesem tiket Terus jalan-jalan Kayak gitu sendiri Emang pas Sekolah Dari sekolah Berarti Apa Perjalanan kamu Ke Jember Itu sebenarnya Secara Persiapan Itu bukan hal yang baru ya Kamu udah pernah Kemaksanakan itu Jadi gak bingung dulu Berarti udah-udah Inilah Secara mental Abias aja gitu Yang penting duitnya ada Yang penting duitnya ada Yang penting duitnya ada Gitu ya Terus Kita ngobrolin ini deh Ya tidak bisa dibungkir ya Saat bicara UI UI itu adalah Barometer pendidikan tinggi di Indonesia Kalau saat bicara UI Reaksinya saat mungkin Kamu kuliah di mana Di Jember Di bandingan kamu kuliah di mana Di UI Pasti reaksinya akan berbeda lah ya Ui Pastinya gitu Setelah Kamu diterima di HI Di Jember itu Memang kamu Apa Merencanakan Akan ikut SBPT Lagi tahun depan Atau memang Kamu Karena kebanyakan orang itu Ah yaudah lah Yang penting negeri ya Yaudah udah setahun juga Udah bayar uang Tentara Uang gedung Uang sultanan Ya kalau finalnya mungkin Sekian belas Juta gitu ya Jadi lah jalanin aja gitu Udah enak Udah banyak Apa Udah banyak teman juga gitu Itu Kamu memutuskan Kamu ikut SBN PTN lagi tuh Sejak awal Kamu di Jember Atau memang Gimana tuh Saya Ngerencanain Tapi gak nyiapin Gimana Maksudnya gimana tuh Saya udah bikin kesepakatan Sama ibu saya kan Iya Iya Jadi Yaudah saya ambilin Jember Tapi abis itu Mungkin tahun depan Pengen nyubah lagi SBN Nanti kalau dapet Yaudah Kesana berarti Terus Maksudnya kamu Tidak menyiapkan itu gimana Karena emang saya gak nyiapin buat SBN Jadi saya cuma Model rencana doang Oh iya Rencana mau SBN lagi Tapi saya gak belajar Gak belajar soal-soal yang kemarin Saya gak Pokoknya sih Ngikutin kuliah aja Biasa Ngikutin kuliah organisasi Tapi saya gak Gak Apa ya Gak belajar SBN gitu Berarti Tahun pertama kamu udah ikut organisasi di Jember Sudah langsung banyak banget itu Kenapa Kenapa kamu memutusin ikut organisasi di Jember Soalnya waktu sekolah enggak Jadi Jadi Itu kan emang gak ada organisasi Jujuran waktu kuliah Tapi kan emang Gak ada organisasinya kan Oh iya Ini deh Mungkin Kenapa kita menertawakan Gak ada organisasinya Perlu diketahui Siswanya berapa totalnya di PKBN Bsmart Dulu Saya lupa Tapi kalau Kalau yang terangkatan saya doang Seingatnya ada 5 orang Ada 5 Untuk SMA-nya ya Jadi Siswanya di PKBN Bsmart itu Totalnya di Kasarnya ya itu Dari semua angkatan Semua rombongan belajarnya itu Itu di bawah 20 Jadi Enggak dong Kayaknya ada Ada ketua ini ya Ketua ini ya Ketua siswa ada ya Ossis Model Ossis itu ada ya Dulu tuh sempat ada Apa ya Iya dulu sempat ada Kayak struktur Kayak gitu Sempat ada dulu Cuma Entah kenapa luntur gitu Jadi gak Gak kerasa lagi Mungkin Ya pemirsa yang Nonton Kayaknya ini Bisa ngebayangin Kalau ada Di bawah 20 orang Itu Gak mungkin bikin Ossis ya Karena Bincang Mas SMA- SMA gitu Gak bum Ya itu sih kayak Keluarga aja Gak gitu kali ya Suasana Udah bukan kayak sekolah kali ya Iya Ambience-nya gitu Kayak dari rumah Datang ke rumah Dan itu kebahagiaan ya Kamu keluar rumah Tapi Tidak berada dalam Apa Lembaga yang Yang terlalu Strik gitu ya Dibandingkan Tidak ada tuh yang Baris-baris gitu ya Ayo baris Jam 8 Harus masuk kelas Gado Jadi Kamu ikut organisasi Di Jember itu Berarti Semacam Balas dendam Atau mungkin Euphoria Bahasa dendam Atau euphoria Kalau balas dendam itu Dulu gak ikut nih Sekarang ikut nih Atau Wah banyak Ternyata banyak orang jadi Saski di kampus Yang kamu rasakan Saya bisa ambil kesempatan itu Yaudah Kenapa gak dipakai Terus metode belajar Terus metode belajar Yang dirasakan Temen-temen yang Sekolah formal Adalah mereka kaget Begitu Selama 12 tahun Belajar Modelnya seperti itu Diberikan Tiba-tiba masuk kampus Dosennya yaudah Gitu aja Lu ngerti gak ngerti Terserah Ada pertanyaan Dijawab Kalau gak ada pertanyaan Ya lu gak ngerti Ya terserah Itu mau jawab lu sendiri Kamu mengalami Shock gak Saat Mendapatkan sistem Pembelajaran Yang berbeda Di kampus Ini gak tau saya Yang aneh atau gimana ya Tapi saya gak shock Biasa aja Kayak Ini juga biasa aja gitu Kayak Emang saya biasa Belajar sendiri juga Gitu Belajar Kamu belajar sendiri Itu memang Kalau menurut kamu Memang Gaya belajar kamu Seperti itu Atau memang efek kamu Sekolah Di Sekolah non formal itu Bisa jadi Dodoanya kali ya Soalnya di sekolah juga kan Gak terlalu Dicekokin akademis ya Jadi terpaksa Belajar sendiri juga Kayak gitu Apa yang kamu dapatkan Selama sekolah Non formal Yang bikin Yang kamu anggap Bikin kamu survive Di permuliahan Kan sekolah SMP-SM Nah kamu kan Tidak menekankan akademik Tapi ada gak Yang kamu dapatkan Selama 6 tahun Di sekolah non formal itu Yang bikin kamu Bisa bertahan Bisa survive Di perkuliahan Yang notabene Sistemnya itu berbeda Dengan sistem SFA Jadi lebih banyak Yaudah diskusi Kalau ada pertanyaan Akan dijawab Paper kerjain Gak akan diingetin Pokoknya deadline Yang penting Kukulin Kalau misalnya Lewat deadline Gak ada maaf Gitu semua gitu Ada gak yang Kamu pelajari Atau kamu dapatkan Selama di Sekolah itu Yang bikin kamu survive Menghadapi Model pembelajaran Di kampus Atau kamu harus Adaptasi lagi Kan kamu bilang Oh gak kaget gitu Tapi Penugasan tiba-tiba Di hari pertama Itu kan Ini kan kontrak kuliah Oke Pertemuan semester Satu semester ini Ada 16 pertemuan Pertemuan kepikiran itu UTS Pertemuan 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 Nanti akan ada Kuis Bobotnya sekian Absen Sekian Terus Batas Polos 20% Dari perpuliahan Nanti Masimal Setengah semester itu Kamu Punya Kesempatan Polos Satu kali Kamu menghadapi Itu gimana Ikutin aja Atau Oh Biasa aja Atau Kok ini Sistemnya Baru Sekali Waktu Iya Waktu di Jember Sebenernya Sempet Kayak Apa ya Bukan shock ya Kayak Kagum Mungkin kagum ya Untuk gimana Bilang sini Kayak Melihat sesuatu yang baru Kayak tertarik aja Mungkin karena Ini juga kali ya Karena kamu Di SMP SMA itu Tidak terlalu Di Model pendidikan Kamu Cukup berbeda Dengan yang lain Sehingga saat Kamu dikasih yang baru Oh Biasa aja Belum punya model Tetap gitu ya Mungkin berbeda dengan Teman-teman yang formal Yang dari SD sampai SMA itu Sudah terbiasa Ada PR Sudah terbiasa Ada tugas Sudah terbiasa Ini Sehingga begitu Dihadapkan dengan Yang longgar Tapi strict Longgar dari Pemilihan aktivitas Tapi strict dari Target Itu banyak yang shock Mungkin gitu Oh iya Maksudnya Saya gak Saya gak kaget Gara-gara Di sekolah itu Longgarnya Aktivitas saya yang Bener-bener gak dibatasi Jadi terserah Cuma Yang bikin agak kaget Emang Tugas Dan segala macem Paper ya Iya Nulisnya banyak banget Yang pas sekolah aja Nulisnya Bura-bura nulis Tapi ketikan kan Sudah ketikan kan Penuk desa Waktu di Jember tuh Bahkan Masih pake Iya ada yang ngetik Tapi banyak juga Yang minta Dosen ini Minta pake Lusan tangan Selepas Jember Akhirnya kamu Ikut SBM Dimana Balik lagi Ke Cipinong Atau Kamu ikut Dari Jember Itu 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 pas lagi UAS Di Jember Jadi saya gak bisa balik Saya ikut Di Jember Jadi kamu UAS juga SBM juga Makanya saya gak belajar SBM Saya belajar yang UAS Akhirnya kamu Ini Strateginya gimana tuh Waktu SBM yang kedua Apakah kamu Tetap menemukan UI nomor 1 juga Iya Sama Persis sama Sustunannya sama Sustunannya sama Dan Dan Akhirnya keterima Gitu ya Tapi itu pun Belajarnya Belajarnya bener-bener Mepet Kalau yang sebelumnya Kan saya belajar Dari 6 bulan sebelum Ya kan udah belajar Anjir buat SBM Kalau ini bener-bener Saya abis belajar UAS Selesai UAS Saya baru belajar SBM Besoknya udah SBM Dan Baru kalaunya itu keterima ya Pilihan pertama Kamu pernah berpikir gak Apakah Faktor kamu keterima yang kedua Di pilihan pertama Dengan pilihannya sama Seperti tahun SBM Kira-kira faktor apa sih Yang bikin kamu keterima Apakah memang selama setahun Kamu belajar di HI Jember itu Skill kamu menghadapi soal SBM-PTM meningkat Apakah standar Soal SBM-PTM menurun Atau Peserta-peserta SBM-PTM Tahun Kamu keterima Di pilih itu Turun semua gitu Jadi Kamu yang tetap Yang lain turun gitu Jadi kamu keterima Wah saya gak tau Itu bisa jadi sih Sehingga saya Saya ngerasakan Kurang belajar Tapi entah kenapa Bisa masuk Kamu pernah berpikir Ini gak Apa sih yang Dikin kamu keterima di GUI SBM-PTM Gak tau Gak tau Gak tau Oke Berarti Kamu keterima di GUI Pengumumannya itu Setelah masuk semester baru Diceber Atau Belum ganti semester Belum ganti Belum ganti semester Tapi uas udah kelar Gak tau Iya uas udah kelar Udah tinggal Panitian-panitian Terus gimana tuh Pas pengumuman keluar Selapa Anda diterima di GUI Ya bingung Bingung lagi Eh uasnya belum kelar Uasnya belum kelar Abis pengumuman itu Saya ngerjain uas tapi Ngerjainnya asal-asalan Soalnya udah kawan Lulus Jadi kamu Kamu udah ini dong Berarti Sudah Berat Lebih berat ke UI-nya dong Iya Udah Bye-bye Bye-bye Jember gitu Iya Jadi Saya udah Kayak gak ada beban gitu Jember Biarin aja Walaupun masih uas Terus IP semester 2 gimana? Tapi IPnya bagus Dia masih di atas tinggal Berarti setelah itu Beres Berarti pengumuman udah beres Uas beres Kamu langsung Ke Cibinong lagi Atau Menuntaskan Aktivitas yang belum keluar Ada Kemanitian Itu kan saya ngikut banyak Itu Numpuk gitu Ya udah Saya kelarin dulu Yang bisa saya kelarin Berarti ada yang Saya kelarin Ada Saya pamit Yang saya Yang bisa pamit Saya pamit Tapi kalau emang Udah penting banget Harus dikelarin Saat itu juga Saya kelarin dulu Reaksi temen kelas Gimana saat Bye-bye guys Gue balik ke depok Ada yang kesel Ada yang Semang Cuma 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 Yang kesel Cewek Cuma Yang kesel Yang temen-temen Yang dari Jabodetabek juga Oh yang udah bikin Himpunan ya Himpunan Masyarakat Jabodetabek SBM PT Dan lulus Untungnya Gak cuma saya doang Yang ikut lagi Ternyata Ada beberapa juga Cuma mereka Beda-beda Jadi gak saya yang di Itu ini Terus pas masuk Kamu transfer Transkrip Atau Ngulang Ngulang dari awal Semuanya Gak bisa transfer Ke kelas Kalaupun bisa Saya lebih milih Ngulang tetap Saya ngerasa Nilainya kurang Kayak Lagian Kayaknya seru aja sih Ngulang dari awal Kamu tidak tahu Bahwa aku lebih tua Dari kalian semua Itu ke kelas Gitu ya Iya Kamu paling tua dong Pas masuk di UI Di kelas Enggak Ternyata banyak juga Yang 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 Veteran Yang pernah Sebelumnya di Uniflain Ada-ada juga Dan Di UI gimana Apa yang membekas Apa yang membekas Selama di Jember Yang Kamu rasakan Itu tetap Kamu bawa Di UI Santai Di Jember itu santai banget Santai Itu bener-bener santai Pas di UI itu Kan Semuanya kayak Apa ya Kalau kata orang Kalau di UI kan Kalau kata orang Amisius banget Orangnya itu Gimana ya Bener gak Bercanda mah Bercanda tetap Main-main tetap Cuma Belajarnya tuh kayak Diteken banget Jadi Kita tetap temenan Tapi nilai Oke Sorry Sorry gitu Iya Kayak gitu Dan Akhirnya dengan Santainya kamu Berarti kan kamu udah Lewatin Suksesor 2 Suksesor 3 Nilai ngaruh Kayaknya ngaruh Bagusan waktu di Jember Atau bagusan waktu di UI Waktu semester pertama itu Bagusan yang di UI Karena kamu sudah punya modal Punya modal juga ya Nah semester kedua Sudah mulai turun Garing Iya turun Semester ketiga baru mulai Naik lagi Naik lagi Sekarang masih di 3 koma Atau 3 koma masih Untuk Kalau misalnya kamu boleh Memilih Balik lagi ke SMP Kamu lulus SD Tapi dengan Pemahaman kamu yang sekarang Apakah kamu akan memilih Saat kamu Boleh memilih Lagi Apakah kamu akan memilih Sekolah formal Entah itu di sekolah SMP alam Atau di SMP negeri Atau di SMP IT Atau kamu akan tetap Memilih di sekolah Non formal Dan malah di PKBM Berarti Kayaknya masih Saya Kalau SMP kayaknya saya masih Lebih suka di PKBM Kenapa? Ya lebih suka aja SMP kan Saya gak mau beban Banyak-banyak juga Di Bifat kan enak Santai Itu skill Skill apa yang tadi Yang diperluin itu juga dapat SMK Berarti Kalau boleh memilih Kamu akan memilih di Formal Formal atau non formal Ini yang cukup berat sih Soalnya Ada lebih kurangi kan Kayak Kalau di formal Mungkin saya gak Mungkin saya gak dapet Kayak Gimana Gimana jadi orang yang Mandiri gitu Kayak yang di Bismarck kan Saya Apa-apa sendiri juga Terus Tapi kalau di Bisner Kayaknya temennya sedikit Terus Saya juga gak punya pengalaman Apa-apa Soal akademis Saya gak punya pengalaman Organisasi Jadinya Kayak gitu Jadi berat juga Sebenarnya Gimana ya Jadi Kalau secara Life skill ya Kita lebih banyak Kamu dapatkan Waktu kamu di SMP Atau di SMA Kalau Sebenarnya Kebanyakan di SMP sih SMA juga sih Coba Gimana ya Kesalahan Mungkin ngulang ya Ngulang lagi Apa yang membedakan Kamu Dengan teman-teman Yang sekolah formal Di perkuliahan Kamu kan udah ngerasain Di Jember Di UI Kamu udah lewatin 6 semester Apa yang membedakan Kamu Sebagai orang Yang dulus Di sekolah Non formal Yang mendapatkan Pendidikan Seperti itu Dengan teman-teman Kamu yang Di sekolah formal Di Di perkuliahan Kalau secara Akademi Malah gak ada Beda yang sama sekali Sebenarnya Kalau dalam Keseharian Kalau Kalau akademi Semuanya Mulai lagi Dari awal kan Balik lagi Ke dasarnya Belajar dari dasarnya Kalau yang lainnya Mungkin Kayak Saya Kalau buat Apa gimana ya Kalau buat yang kayak Tadi ya Masa Terus jalan-jalan Segala macam itu Kayaknya Saya lebih gampang Saya lebih Bukan sombong ya Tapi saya lebih berpengalaman Daripada mereka Kamu pernah Kalau organisasi Kalau organisasi Terus Soal gimana Mereka Bangun jaringan Gitu Kayak misalnya Bedaul Segala macam Saya butuh Mereka kayaknya Lebih 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 Luwes gitu Kalau saya masih Butuh adaptasi Lebih Buat bisa Nyamain Kita akan Memasuki Akhir Ngobrol ini Mungkin Masir akan minta Dua statement Dari Kamu Yang pertama Kamu sebagai Alumni dari sekolah formal Menyarankan Gak untuk Teman-teman Atau orang-orang Yang Maksudnya tayangkan ini Untuk Memilih Sekolah formal Sekolah formal Terus yang kedua Sebenarnya Yang kamu sampai Sampai saat ini Kasus-sampai Dirasakan Apa sih Dari pendidikan ya Pendidikan yang sudah dijalani Dari SD sampai SMP Sebenarnya Apa sih Yang harus dikuasai Bisa menjadi Apa-apa Survive sebagai seorang Manusia Yang pertama Yang pertama tadi Apa yang Nyaranin atau enggak Saya lebih ke Gosa ragu gitu Biarin aja Kalau emang pengen Sekolah yang Non formal Silahkan aja Pastinya Ada lebih ada kurangnya Kan Iya Dan Kalau Emang prioritasnya Ke Kayak yang tadi Yang Saya gak tau ini Bismarck banget Atau yang lain PKBM Kayak gitu juga Atau enggak Saya gak tau Cuma Kalau pengen ke Yang life skill Dan segala macem Mungkin Non formal Bisa jadi pilihan Yang Yang penting banget Yang penting banget sih Sebenernya Kalau menurut saya Gimana Gimana Interaksi Sama manusia lain Terus Interasinya kan Macem-macem ya Kayak Gimana kita Berorganisasi Gimana Berpolitik Gimana Secara Negosiasi Gimana Ngobrol biasa Ngobrol ringan Menurut saya Itu penting banget Soalnya Apa ya Kita gak bisa Kita gak bisa Penjadian Justru yang akademis itu Bakal kita dapetin Kalau kita bisa Melakuin Itu sih Kalau menurut saya Jadi Skill itu Kamu dapatkan Di Non formal Atau Kamu lihat Didapatkan juga Di Teman-teman Yang di formal Yang Yang di tempat saya Yang di PKBM dapat Terus Yang di formal Juga Kayaknya Ya saya gak Ngerasain sih Cuma Saya rasa mereka Dibadapet Cuma Beda bentuknya Beda bentuknya Kayak Kalau di Tempat saya Saya dipaksa Buat keluar Ketemu orang baru Tapi kalau Di mereka Mereka Masanya Banyak kan Rame Jadi mereka Terbiasa Buat Gimana ya Bergaul Kita di Bergaul Mereka terbiasa Bergaul Tapi tidak Terbiasa Berkeorang baru Akhirnya balik lagi Ke Pilihan ya Iya Jadi maksud saya Maksud saya Akhir-akhirnya Ini bakal sama aja Gitu Jadi gak Kan kadang orang Ngeliatnya kayak Non formal Di bawah yang formal Ya emang Secara struktur Kayak gitu Cuma Tetap ya Ada Hasil Hasil akhirnya Itu sama aja Gitu Gak Gak beda-beda juga Tergantung orangnya Cocoknya dimana Jadi gak perlu ragu Akhirnya Balik lagi ke pilihannya Memilih formal Atau informal Atau formal Itu sebenarnya Ideal Gitu kan lebih Cocok Gak cocok Bukannya Mana yang lebih bagus Atau yang mana yang lebih Black Tapi banyak hal Yang sedutnya Cocok Atau Kalau misalnya Kamu ya Yang Merasa Lebih Nyaman Dengan aktivitas Banyak aktivitas Gitu Mungkin di sekolah formal Itu tidak cukup Gitu Karena Lima jam Mungkin Tiga jamnya itu Duduk Di ruangan Gitu Sementara mungkin Di tempat kamu Masuk jam 8 pagi Indah banget Gitu Sementara Orang Jakarta Masuk 97 Gitu Seperti itu Itu sebab Akhirnya memang Berangkat dengan macet Itu Akhirnya memang Kalau Bisa kita simpulkan Akhirnya memang Pilihan Dan Yang paling bijak Memang Akhirnya tahu Bahwa Masing-masing pilihan Itu ada konsekuensinya Dan kita Idealnya Nyari tahu dulu Kalau formal itu Belajarnya Gini-gini Jalurnya Gini-gini Plusnya Gini-gini 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 Kalau formal Gini-gini Gitu Karena jangan sampai Akhirnya menyesali Pilihan yang sudah dibuat Apalagi teriak-teriak Nyalain yang pilihan yang sudah dibuat Oke terima kasih Sudah menyaksikan obrolan yang Apa ya Terima kasih Kak Alham sudah bersedia Di ajak kontrol Lagi uas juga Jadi Mungkin selingan kali ya Refresing Dari persiapan Sampai jumpa di Sampai jumpa di videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!